Intro Gemara panjang menyebabkan kekeringan di kawasan perbukitan kabur Kabupaten Tuban. Kondisi tersebut salah satunya seperti yang terlihat di sungai penambangan dan pendungan gedung ireng di desa Sabong Rejo, kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban pada Jumat Siam. Keringnya sumber mata air di perbukitan kabur membuat pendungan mengering serta sungai setempat berhenti mengalir. Kondisi pendungan terus berangsur-surut sehingga dasar sungai terlihat jelas. Sementara sejauh mata memandang, di sungai penambangan hanya terlihat bongkahan batu dan pasir. Kondisi air sungai yang kering kerontang membuat para petani kelabakan. Pasalnya, air sungai ini menjadi andalan petani mengairi sawah-sawah sekitar. Ketiadaan air memaksa petani di tiga desa berhenti bercocok tanam, diantaranya petani di desa Sabong Rejo, desa Gendaharjo, dan petani di desa penambangan kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Hektaran lahan pertanian dibiarkan terbengkalai karena tidak mendapatkan pasokan air. Dibiarkan terbengkalai ini kenapa, Bu? Kan sudah terlanjur kemarau, Pak. Dia takut nanti kalau tanam-tanam itu dimakan sama tikus. Ini tidak ada air sudah berapa lama ini? 6 bulan. Jadi ini dibiarkan sudah 6 bulan itu boleh? Iya. Sering, Bu, di sini kekeringan kayak gini? Ya, tiap tahun, Pak. Tiap tahun, ya? Kan kalau tidak ada hujan, tidak bisa tanam-tanam. Di sini penghasilannya hanya 2 kali. Padi sama musim kemarau ini, kalau bisa tanam tembako ya tembako, kalau bisa tanam jagung ya jagung. Tapi untuk tahun ini tidak tanam? Ini sudah terlambat sebab tidak ada hujan. Jadi dibiarkan terbengkalai yang selamanya ya. Atas kondisi ini, para petani hanya bisa pasrah dan berharap musim penghujan segera tiba sehingga mereka dapat memulai bercocok tanam.